Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini Bapak, terima kasih kami boleh mengikuti kembali pembelajaran seni budaya, kiranya engkau memberkati kelancarannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran, Miss akan absen dulu ya. Minggu lalu ya, kita sudah menggambar poster ya. Di sini tema terakhir poster apa? Untuk buku kalian ya, buku yang kalian terima dari semester 1 itu berlaku untuk semester 1 dan semester 2. Oke, sebentar, Miss share screen. Ya, sudah kelihatan ya dari tempat kalian ya. Nah, Miss review sedikit. Untuk poster, kita kemarin sudah belajar tentang konsep poster, kemudian bahan dan alat untuk membuat poster dan juga syarat-syarat dalam membuat poster. Ya, contoh-contoh poster sudah banyak sekali kalian bisa lihat dan juga kalian bisa cari banyak di internet, dimanapun itu ada banyak sekali contoh-contoh poster ya. Nah, sekarang kita masuk di sini ya. Ini sebenarnya judul di buku itu syarat membuat poster. Ini sebenarnya intinya adalah langkah-langkah dalam membuat poster. Ya, jadi langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama menentukan topik dan tujuan ya. Kemudian membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Kemudian menggunakan gambar. Nah, ini harus dijelaskan. Menggunakan gambar ini seperti apa? Jadi, menggunakan gambar ini harus membuat gambar yang sesuai dengan pesan yang mau disampaikan. Kemudian menggunakan media yang tepat. Artinya, tergantung dari poster yang kita buat, apakah itu adalah poster manual ataukah poster digital. Kalau poster digital berarti kita menggunakan komputer dengan beberapa aplikasinya. Kalau poster manual berarti kita menggunakan kertas dan juga alat pewarna. Nah, untuk alat dan bahan, ini ada beberapa. Poster dapat diterapkan pada beberapa jenis bahan seperti kertas, karton, bahkan kanvas. Nah, bahan-bahan yang digunakan dapat berupa alat menggambar manual dan alat menggambar digital. Untuk yang digital contohnya komputer. Kalau yang manual itu adalah pensil menggambar, kemudian pulpen, kuas lukis. Kalian lihat di sini ada beberapa contohnya. Oh iya, untuk pulpen. Jadi, ciri khas untuk pulpen ini, dia memberikan karakter yang tegas pada garis-garis gambarnya. Nah, pulpen yang digunakan ini adalah drawing pen. Drawing pen, jadi pulpen yang khusus untuk menggambar. Oke, berikutnya alat yang digunakan adalah komputer jika kita membuat poster, poster digital. Tentu saja di sini ada beberapa aplikasi. Oke, ini untuk rangkuman, kalian bisa baca sendiri. Nah, hari ini kita mau tanya jawab. Miss akan tulis dua pertanyaan di bagian chat. Silahkan kalian bisa langsung jawab juga di chat. Miss akan langsung ambil nilai di bagian chat. Untuk menjawabnya, kalian bisa sambil buka bukunya, kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Hanya dua soal. Silahkan nanti bisa langsung dijawab di bagian chat. Miss akan tulis soalnya. Yang pertama. Soal nomor satu. Jelaskan tentang poster. Untuk penjelasan ini, kalian jelaskan lengkap ya, apa saja yang perlu orang tahu tentang poster. Dan langkah dalam membuat poster. Jadi, di nomor satu, ini ada dua pertanyaan. Menjelaskan dulu tentang poster. Poster itu, apa saja yang orang perlu tahu tentang poster. Kemudian, langkah-langkah dalam membuat poster. Kalian jelaskan langkah-langkah dalam membuat poster. Apa saja yang pertama, kalian jelaskan dengan singkat. Yang kedua, langkah kedua apa, kalian jelaskan dengan singkat. Itu soal nomor satu. Soal nomor dua. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat. Penjelasannya singkat saja ya. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat poster. Oke. Silahkan kalian bisa langsung kerjakan dua soal ini. Kerjakan langsung di bagian chat. Miss akan catat siapa saja yang mengumpulkan. Dan Miss akan langsung koreksi dan masukkan nilainya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugasnya hari ini? Pak Ko, silahkan. Miss, boleh lihat di buku paket kan Miss? Boleh. Atau pakai kartu katas. Oke. Ya. Silahkan kalian bisa sambil buka bukunya. Tapi nanti untuk jawabannya langsung tulis di bagian chat saja. Langsung kirimkan ke Miss. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak silahkan bisa langsung dikerjakan ya. Hanya dua soal. Oke anak-anak silahkan. Bisa dikerjakan. Waktunya. Waktunya cukup lama ya. Waktunya 35 menit untuk dua soal ya. Jika masih bisa waktunya kita akan langsung bahas. Oke anak-anak. Ini sudah ada 19 orang. Sudah mengirimkan jawabannya. Sudah banyak yang lengkap. Ada yang mau jawab soal nomor satu? Jelaskan tentang poster dan langkah-langkah dalam membuat poster. Siapa mau jawab ini? Jelaskan tentang poster dan langkah-langkah dalam membuat poster. Menjawabnya memang lewat chat ya. Maunya Miss bahas. Tadi sudah kalian jawab di chat. Sekarang mau dibahas. Masih sedikit waktu ya. Ini sudah banyak yang lengkap. Ada yang tadi soalnya jelaskan, eh sebutkan dan jelaskan baru disebutkan saja. Tapi ini sudah ditambahkan untuk penjelasannya. Nah nanti berikutnya, ya berikutnya nanti kalau ada soal seperti ini ya. Kalian perhatikan soalnya ya. Apakah soalnya jelaskan saja, sebutkan saja, atau sebutkan dan jelaskan. Jadi harus lengkap ya. Karena untuk latihan soal itu akan ada nilainya. Seandainya soalnya ada 4, berarti 1 soal nilainya 25. Artinya kalau betul semua berarti 100. Kalau soalnya ada 8, totalnya 100. Berarti 1 soal itu 12,5 nilainya. Jadi kalau misalnya tidak lengkap, ya nilainya berarti dikurangi. Tidak maksimal artinya begitu. Oke, untuk 2 soal ini mudah kan ya. Kalian juga di buku ini sudah ada. Karena memang mis ambil dari buku. Soalnya gampang-gampang. Nanti untuk PTS, mis akan ambil soal-soal seperti ini. Terutama untuk kalian, kebetulan untuk PTS itu materinya adalah poster dan komik. Jadi untuk materinya mis ambil hanya dari buku. Untuk minggu depan kita akan masuk di komik. Minggu depan kita akan masuk di komik. Jadi silakan mungkin kalau kalian yang biasa mempersiapkan materi terlebih dahulu, kalian bisa siapkan untuk komik. Jadi dari sekarang, dari karyeng kelas 8, biasakan itu belajar yang teratur. Artinya gini, misalnya besok kita mau pelajaran. Pelajaran apa aja, misalnya ada empat mata pelajaran. Jadi sore ini kita sudah siapkan bukunya. Kita baca dulu kira-kira besok apa. Atau misalnya ada tugas, biar tidak terlewat. Kalian juga perlu cek-cek di Moodle. Karena di Moodle itu untuk tugas-tugas kita akan upload di Moodle. Dan pengerjaannya juga kalian lewat Moodle. Oke, ini ada lagi yang mengirimkan jawabannya. Misalnya akan cek. Oke, ini sudah catat. Oke, oke ya anak-anak ya. Ini sudah semuanya. Untuk yang soal-soal ini, ada yang mau ditanyakan? Kita tidak bisa bahas. Karena ada yang belum mengumpulkan, belum mengirimkan jawaban di bagian chat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti untuk minggu depan. Kalian siapkan untuk komik ya. Untuk materi komik, kita bisa belajar tentang komik. Nanti juga ada komik yang manual, ada komik digital. Kita lihat untuk kondisinya. Kalau misalnya bisa untuk komik digital, kita akan buat komik digital. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kelancarannya, Bapak. Semuanya adalah karena berkat kemurahanmu sendiri. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Later, you only have 30 minutes to do your test. Okay. So, you only have until 4.42.43 to 9.43 to do your test. Okay. So, everybody can log on to their Moodle. Right. The test is under unit for test. And you may start. It's open now. We're working. Now you may go to the bathroom if you would like. But just to let you know, you have a test. And you only have 30 minutes to do it. Okay. Okay. All right, guys. I hope the test was okay for you. I wouldn't say it was a test. It's more like a quiz. Right. Test would be a bit longer with more stuff. But it's a unit quiz, but it's a unit quiz, I would say. Anyway, I hope it was okay. Now we're going to move on to the speaking part. Right. A lot of you guys wrote a lot of things that we should buy that would be good for the environment. And now I would like to hear it. Now I would like to hear it. I want to hear it. I want to see the emotion. I want to see you trying to persuade me to buy a cloth bag or an electric car or a thermal flask or whatever I read. I read a lot. All right. So let's see. We're going to start actually from the bottom of the list. I like to do it this way because I know sometimes we always start with the first, right? You don't need to turn your camera on. This is speaking. So it's just all in the voice. Okay. So we're going to start with Zephania. Are you ready, Zephania? Please be ready. Okay. Okay. Go ahead, Zephania. Okay. What do you mean, Ketsi, an example? Um, well, you guys, Ketsia, you were supposed to write a, you did it. You were supposed to write, um, for homework number two, right? You were supposed to write about a product that people should buy that is good for the environment. So you're using this and you're telling me, you're giving me a speech about it. So let's go, Waya, Nara, Januata. Waya. Guys, if I call in you and you guys are not ready, you guys are going to get a zero on this. This is a grade. This is your speaking part. This is your speaking grade. Why? I feel like I'm for something Waya on here. All right. Dia, are you here, Dia? Hi, Dia. Hi, Mase. Hi. Okay. All right. Whenever you're ready. Okay. Also, I'll read my text, right? Well, you can read it or you can, you know, use it to guide you to speak. So however you want to do it. My family safe earth. I'll read it in an environment that is quite dirty and full of trust. And that environment issues have motivated me to be a hero for my planet in the future. I'll read it in an environment that is quite a little bit of trust. Very, very good. Good job. Thank you, Dia. All right. Next, we have Rachel. Rachel? 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 Are you there, Rachel? 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 Oh, it's not in class. Okay. Nicholas? Nicholas? Once. now. Bikes is the best because we can use bikes for recreation with our family and also bikes don't cause pollution. We can exercise in the morning for our health by cycling our bikes, our bodies can be healthier. We can do cycling at any time so it can be easier to manage our daily schedule. Very good. Very, very good job. Okay. Oh, guys, I want you to go on Moodle and look at my notes, right, on your writing. Okay. If you, there are no notes on Moodle, there's no correction. Again, I will return your Word document on WhatsApp. Okay. Okay. Thank you, Adetta, for letting me know that. Okay. Very good, Nicholas. Monica. Monica. I don't see Monica in class. Okay. Next, Milo. Milo, 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 Milo. Milo. Milo, 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 Milo. Milo. Okay. Milo is not in class. Lexia. 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 I don't see Lexia in here either. Where is Lexia? Okay. Do I have Leticia? Yes, Miss. Hi. Whenever you're ready. Okay. In this era, a lot of people have a problem with plastic wasting. So here's the question. What you should buy that is good for your apartment? In my opinion, you should buy a stainless straw. Why? Because it can reduce in plastic, especially plastic straws. For example, stainless straws is reusable and you can use it in any time and anywhere. The price is pretty cheap too, depending on the plastic straw that you use only one time. Even what we do is simple. But from this, we can save our beloved home from destruction. Thank you, Miss. Very, very good. Thank you, Leticia. Okay. Very good job. Okay. And then let's go with Ketsia. Hello, Miss. Hi. Okay. Whenever you're ready. I think tote bags are good for the for the environment because tote bags won't cause any harm. A tote bag is made out of cloth and tote bag is also usable unlike plastic bags. I think you should buy tote bags to make this world a better place. Thank you. You're welcome. Very, very good. Thank you. Okay. Let's go with Jovan. Jovan. Jovan is not here either. Okay. Hello, Miss. Oh, there you are. Hi. Whenever you're ready, Jovan. Do you shop using plastic bags? If so, you must know that plastic waste can pollute the environment, such as oil, water, and air. A lot of fish die because there are so many plastic waste in the water. If we use tote bags, we can save the earth. Very, very good. Very good job. Okay. Let's see. Paco. 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 Yes, Miss. Hi. Whenever you're ready, Paco. Yeah. Paco, what's up? Yeah. Huh? No, no, no. Oh, okay. Mish, I don't see your chat in chat column. Where is your homework number two, Paco? Do you know the homework number two? Do you want to tell me what people should buy that would be good for the environment? Wait. Okay. Right. We'll come back to you, Paco, okay? Let's go with Goldie. Hello, Miss. Oh, wait. Yes, Paco? I'm ready. Okay, go ahead. Cloth bags. I think cloth bags are good for the environment because they can be used repeatedly and can be washed again. If we use coat bags, it's less plastic bags because it takes too long to destroy plastic in the ground and soil animals will die. Also, it's less washed made of plastic because it can be recycled and get into a useful item. Very, very good. That was perfect. Good job, Paco. All right. Next, we have Goldie. Where are you, Goldie? Where are you? Where are you? I don't see you. I don't see you. Where is everybody? Okay, I don't see Goldie. Goldie is not here. Uh, Wueka. Wueka. Hi! Whenever you're ready, Wueka. Can you say that again, Wueka? Uh, the homework two. Well, yeah. You're supposed to put it into speech form. So, go ahead. Electric cars is better than hybrid cars. The reason I said that is because they make less pollution and reduce oil usage. The example is the reduction of pollution and gasoline. That's it? Okay. Thank you, Wueka. And let's go for Farisa. Farisa. Hi. Hi. Whenever you're ready. Can I say that? Okay. Good morning, everyone. Today, I'm going to tell you about how to reduce plastic. Over the years, the amount of plastic waste has increased and it is not good for the environment. There are many ways to reduce plastic waste, like using metal straws instead of plastic straws. Metal straws are good for the environment because they reduce plastic waste and they are usable. They are easy to wash and are dishwasher safe. Also, metal straws reduce the use of plastic straws and that is very good for the environment. That's why I highly recommend using metal straws instead of plastic ones. Very, very good. Very nice. Thank you. Let's go. Okay. Who's next? Fabian. Oh, no. Fabian is not here. Okay. Erika. 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 Hi, Erika. Oh, I think your audio, there's an issue with your audio. I don't hear you. Yes. Okay. Okay. Yeah, go ahead. I think solar lights are stainless straws are good for the environment. Why first? Because solar-powered lights are a source of green energy that is still clean for the snow greenhouse gases and also doesn't toilet water or other parts of nature. Okay. Thank you, Erika. Very, very good. All right. Alita. Alita. Alita's here. Yes, Alita is here. Alita. Alita. Hello, 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 hello. Okay. Then we are going to go with Ephraim. Ephraim. We should start to use rechargeable batteries for the environment because if we use normal batteries, when the batteries run out, we just throw away and that is not good for our environment. Okay. Thank you, Ephraim. Okay. Thank you, Ephraim. Okay. Ephraim, don't forget to submit your homeworks, okay? Adetta. Adetta. Hello, is this working? Hi. Yes, it is. Testing, testing. One, two, three. It is working. Um, I'll start now. Okay. The environment needs help. Our home is a place where we rely on and live. It's only pending now due to our selfish actions. However, we may have some hope in restoring it, and hopefully everything will be better for us humans. We do use a plastic plate and plastic cup. We use your old water bottle. Recycle your waste and use public transfer for the sake of our renter. Bye-bye. Thank you. Very good, Adetta. And Alika. Alika. Alika is in class. Alika. 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 Okay, Alika's not answering. Okay. Alan. Hello. Hi. I think paper straws are good for the environment Paper straws are good for the environment Because it is made from paper Paper straws are better than plastic straws Because it is biodegradable If you use paper straws There will be less plastic waste There will be less animals dying from plastic So use paper straws now Very, very good Thank you, Alan All right, so we have Monica Monica, do you want to try again? You said your internet connection was unstable Hello, Miss Hi Oh, perfect I hear you nice and clear Okay My opinion I think stainless straw does not pollute the environment Or eco-friendly Why? Because stainless straw is not made from plastic Which takes decades from nature to the cyber And second one Because stainless straw can be used many times And also Less pollution Less plastic Reduced plastic usage Can be used many times And washable Thank you You're welcome Thank you And then now we have Milo 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 Yes, you can. Thank you, Tia. Because we're still waiting on. Zafanya, I don't think Waya has been in class because I haven't seen Waya. Rachel, Milo, Lexia, Goldie, Fabian. It's not, hasn't seen Fabian either. Alita, Alika. And, let's see. And Alita. Alita, are you ready? Alita. Hello. Hi. Whenever you're ready, Alita. Plastic is not easy to work, so we better use drinking bottles instead of buying drinking water because plastic is not good for the internet. Very, very good. Good job, Arita. But next time, try to read a little bit slower. You sounded like you were speed racing. Okay. All right. And Milo, you're lagging. Okay. Let's see. Let's wait for, to see if anybody else shows up because we're still waiting for a few people. Alika, Alita, Fabian, Goldie, Alexia, Milo, Rachel, Waya, Zafanya. Ah, Fabian moved to a new school. Okay. So then I will then highlight that. Thank you. Thank you for letting me know. What about Waya? Has anybody seen Waya? Waya, Nara. Nara, yes. Arita. Is he around? Is he around? Okay. Well, if nobody is able to fix their, oh, who's that? I got away for a little. Oh, okay. Well, can you start? Can you do your thing? We need to reduce plastic so we don't need to waste it. Like you use shopping bags when you go to the mall. Use your water bottle to go. Don't use plastic. Don't use plastic too much. It will be waste. Okay. Thank you. All right. Well, Rachel, can you then do your speaking, please? Hi, Miss. Hi. Okay. Can we just bring our own Tumblr? We've been known about the plastic issues. There's too many plastic waste. Plastic is one of the materials that's hard to decompose naturally. Therefore, we need to reduce the usage of disposable plastic in our daily activities. One of the major things we need is to drink. We need to drink water at least 15 cups a day. We must have bought some drinks from our favorite cafe or from the most famous boba shop in town. The beverage is usually served in a plastic cup and sealed with plastic and then we drink it with a plastic straw. So one person already produced so much plastic waste. That's why I'm suggesting everyone to start to bring their own bottle or tumbler. Some shops already start this bring your own tumbler movement. They'll give discounts to people who use their own tumbler. It's a smart way to persuade people to reduce plastic cups usage. It is kind of a hassle to bring tumblers in our bags. But let me tell you, it's worth it. Not just a discount, but also helping to make the earth a better place. I'm not just focusing on boba drinks or Thai tea. Coffee cups is also a problem. But the cups are made out of paper. What did you mean? Well, yes, the cup is made out of papers, but the lid doesn't. Even more so, coffee lid is harder to decompose rather than regular plastic cups. The lids contain more plastic, making it harder to be recycled nor decomposed. Feeling guilty enough to buy the company saying their cups are environmentally friendly. Oh yeah, and also paper cups might seem like a better option. But on its own, paper cannot hold liquid. So burst a poor coffee into cup's line. A plastic functions as a moisture barrier. The lining must be separated from the cup before the paper portion can be recycled. Therefore, people who notice this underrated issue of high-rated things Made an alternative called coffee lid stopper. The coffee lid was made out of silicone, so you can use any glass And put the environmentally friendly lid To prevent the coffee from spilling everywhere when you're driving late to work. Sure, this thing can be reused over and over just like Tumblr. So what did you think? There's nothing wrong in acting right. Eventually, we also need to change our behavior due to earth's changing, But if it's not now, then when? Come on, let's start to reduce plastic waste with bringing out your own Tumblr. Thank you, Rachel. Very good. Rachel, you just need to slow down when you're reading. You sounded like you were speed reading. It was very hard to try to catch up with you because it was like... Okay? So next time, try to take your time. Okay? All right. And then is there anybody else that wants to go? So let's see. Goldie, Elita, Alexia, Milo, Zephania. Yeah, it's okay. Even if you wrote too many paragraphs for speaking, You could have taken the most important information and did that as part of your speaking. Okay? Guys, when we do speaking this semester, I don't want you just to read what you wrote, right? I want you to, if you wrote a lot or if you wrote little, then add some or take out some for speaking. Okay? It's not just reading what you have, right? Also, when you're speaking, you need to speak in a, like you're in front of an audience, right? So you want to enunciate your words, your intonation should be good, your pronunciation should be clear. Okay? In life, you're going to have to make a speech, right? Whether you work in an office, you work, you're the boss. So you want people to understand you. So just think I'm a bunch of people and you're trying to get your message across to me. Okay? So this is what, you know, we're practicing. Okay? Just to, before we leave, I just want to tell you guys, since I have you here, people who are missing homework. Alika, you are missing homework one. Ephraim, you are missing homework one and two. Alita, you're, oh, you haven't done the speaking. Erica, you're missing homework two. Let's see. Leticia, homework number one. Lexia, missing homework one and two. Milo, you're missing one and two. Monica, you're missing two. Stefania, one and two. Guys, miss, I'm ready to read my speech. Stefania, all right, quickly. Because it's past the class time. Hello? Go ahead. A lot of people use plastic well that they only use once and it's not really good for the environment. The plastic took a long time to decompose. So I highly recommend you to start using a reusable bottle. Stefania, you're talking, you're speaking way too fast. You're not missing any homework. I'm sure you're using a reusable bottle that you can use over and over again. Thank you. Thank you. Adetta, you're not missing any homework. Okay. Adetta, you're not missing any homework. Yes, you did. All right. For the people that I just said you're missing homework, please do them. This will be passed on to your homeroom teacher and it will go to your parents. Okay? All right. Well, I hope you guys have a wonderful week and I'll see you guys next week. Bye. 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 Okay. Kita mulai aja sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum mulai presentasi, kita berdoa dulu supaya lancar semua ya. Mister bisa minta tolong Anya. Anya untuk berdoa. Halo. Oke, sudah hanya. Silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kamu membaca di PA berkati kami supaya kamu nanti presentasinya bisa juga berkati juga Mister dan bisa. Supaya bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Perlu persiapan mungkin? Kalau perlu persiapan Mister akan break room dulu selama lima menit buat kalian mungkin. Perlu ya. Oke. Video dihidupkan tidak wajib. Tidak wajib menghidupkan video ketika kalian melakukan presentasi. Oke. Jadi karena ada yang request lumayan berapa ini. ingin break room ya saya coba mau break room dulu tapi ya ini sudah. Silahkan kalian masuk ke kelompok kalian sendiri-sendiri ya. Sesuai dengan yang kemarin. Jadi kelompok satu ada Erin, kelompok dua Kezia, kelompok tiga Milu, empat Alan, lima Areta. Waktunya Mister setting lima menit. Cukup ya. Silahkan masuk. Waktunya tetap kehitung ini. Silahkan buruan. Supaya persiapannya juga bisa lebih matang. waktunya tetap kelasi air. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua file masuk. Jadi kalau yang di Moodle tinggal di drag saja filenya. Nanti dia akan masuk sendiri. Terima kasih. Mungkin yang sudah ready kelompok satu, kelompoknya Erika, Erin, Rachel, dan Edeta. Bisa langsung share screen, kita bisa langsung mulai saja. Tidak. 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 Kesilitan lelan atau perasaan seperti ada bunjolan ditenggelakan menggunakan penapasan, suara serak, malu dan muntah seperti pengerakan kewarna isi lambung tanpa dihadiri Penyebabnya adalah kata putus pintar lemah mengusirkan isi lambung yang berisi makanan dan asal lambung semangat pengerakan Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus, lapisan kerongkongan akan mengalami irritasi hingga badangan dan lama-lama akan menjadi lemah Cara mengatasi dalam titik agar adalah mengusir obat-obatan keuangan berikut yaitu Contohnya adalah sektor blokers seperti senatidin, komotidin, dan seranidin Selatan form ini diberikan foto VPI seperti Lansha Sanyo dan Omir Azul Cara mencoba berikutnya itu Mereka berat badan tidak memiliki berat badan berlebih Tidak merokok kak, untuk yang merokok Dibikin kemalah saat tidur Tidak berbarang atau tidur Dalam waktu 2 sehingga 3 jam setelah makan Kedua, tukang lambung Apa itu tukang lambung? Ciri-ciri dan penyelur tukang lambung Cara mengatasi dan menjaga tukang lambung Pertama, apa itu tukang lambung? Tukang lambung adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkegesnya lapisan dinding lambung Luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil yang disebut duodenum serta kerongkongan, esofagus Ciri-ciri dan penyebab tukang lambung Ciri-cirinya, gejala utama yang dirasakan jika mengalami tukang lambung adalah nyeri atau peri pada perut Gejala ini biasanya berupa rasa nyeri yang menyebabkan yang menyebar ke leher, pusar, hingga punggung Muncul pada malam hari terasa makin parah saat perut kosong umumnya berkurang untuk sementara jika makan atau mengonsumsi obat penurun asam lambung hilang lalu kambuh beberapa hari atau minggu kemudian Penyebabnya, dinding lambung biasanya dilapisi selaput yang di dunia dari asam lambung Peningkatan kadar asam lambung atau peipsan selaput lambung berpotensi memicu munculnya tukang lambung Penyebab umum yang dapat menurunkan peninggungan dinding lambung terhadap asam lambung meliputi infeksi bakteri helicobacter pylori dan penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid Secara mengatasi dan mencegah tukang lambung Beberapa jenis obat yang umumnya akan digunakan untuk menangani tukang lambung meliputi antibiotik apabila tukang lambung disebabkan oleh bakteri harpilori penghambatan pompoproton dan obat penghambatan reseptor H2 apabila tukang lambung disebabkan oleh obat anti-inflamasi non-steroid untuk menurunkan kadar asam lambung obat yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri secara cepat sebelum obat-obatan lain mulai bekerja Cara mencegahnya menjadi kebersihan misalnya sering mencuci tangan dan memastikan makanan benar-benar matang sebelum mengonsumsinya berhati-hati dalam penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid agar tidak berlebihan mengurangi atau berhenti melokok menghindari konsumsi minuman beralkohol Oke selanjutnya siapa? Mah Apa itu Mah? Ciri-ciri dan penyebab Mah dan cara mengatasi dan mencegah Mah Apa itu Mah? Sakit Mah alias dyspepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi Sakit Mah adalah salah satu penyakit dalam sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan tetapi juga bisa menjadi parah apabila tidak segera ditangani maka dari itu sakit Mah sebaiknya segera ditangani Ciri-ciri dan penyebab Mah Ciri-ciri ciri-cirinya adalah cepat rasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan mual tembung pada perut bagian atas sering bersendawa nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan rasa panas pada perut bagian atas penyebab Mah setiap makanan yang dikonsumsi akan masuk ke lambung lalu dicerna secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin yang dicampur dengan asam lambung atau HCL apabila terjadi gangguan maka mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri apabila gangguan ini terus-menerus terjadi maka asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan cara mengatasi dan mencegah cara mengatasi adalah kurangi makanan berlemak kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam juga bisa membantu meredakan sakit maringan berolahraga secara teratur dan berhenti merokok makan makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan hindari makanan yang mengandung banyak asam bila sakit madipicu stres carilah metode baru untuk mengelola stres seperti bermeditasi jangan berolahraga dengan perut penuh jangan berbaring tepat setelah makan sekian dan terima kasih dari kelompok 1 maaf jika ada kesalahan kata terima kasih kelompok 1 jadi tadi ada yang operator gitu ya jadinya ya ada yang operator ada yang mempresentasikan juga oke tidak apa-apa secara keseluruhan presentasinya sudah bagus tapi kayaknya tadi ada yang apa ya istilahnya yang agak nyangkut sedikit di saya itu adalah di bagian cara pencegahan dan juga mengatasinya kalau menurut saya kalau menurut saya itu yang cara pencegahannya itu sudah benar maksudnya cara pencegahannya supaya kalian tidak terkena penyakit tersebut harusnya seperti apa nah untuk cara mengatasinya di awal-awal sudah benar tapi di ketika bagian terakhir tadi yang penyakit rumah itu sepertinya itu masuk ke dalam cara mencegah juga bukan mengatasi gitu ya mungkin di bagian cara mengatasinya kalian bisa berikan apa mungkin meminum air apa meminum perlarutan gula atau mungkin meminum apa namanya obat antasida atau yang lainnya seperti itu ya jadi memang masih ada kurang gini ya jadi website memang sih website kita harus pintar-pintar memilah website karena kan sekarang internet itu bebas banget informasi juga bisa tersebar secara bebas jadi kita bingung juga membedakan yang mana merupakan cara pengobatan yang mana merupakan cara pencegahan apalagi lihatnya di halodoc kalau di halodoc berarti informasinya sudah benar-benar lengkap tinggal kita sekarang memilahnya seperti apa jangan tidak apa ya maksudnya tidak asal langsung dimasukin gitu saja oke terima kasih tapi kelompok satu sudah membawakan presentasinya dengan baik kita bisa lanjut ke kelompok dua kelompoknya Jovan Kezia Niko dan Dea oke saya yang share PPT-nya siap tunggu sebentar saya share PPT-nya dulu oke segimana sudah siap kelompok dua kalau sudah bisa halo selamat pagi teman-teman dan Mr. Niko pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan apa saja kemudian pada sistem pencernas usus buntu usus buntu adalah kondisi ketika appendix atau sebuah kantung dari bagian usus besar mengalami peradangan penyakit ini disebabkan oleh penyembatan yang terjadi di lapisan usus buntu terinfeksi hal ini bisa saja disebabkan karena adanya bakteri yang berkembang biak dengan cepat dan akhirnya menyebabkan appendix menjadi meradang bengkak dan penuh nanah cara pengobatan pengobatan usus buntu biasanya melibatkan operasi untuk mengangkat usus buntu yang meradang namun sebelum operasi pengidap pengidap mungkin akan diberikan antibiotik untuk mengobati infeksi cara mencegah usus buntu makan makanan berserat minum air putih yang banyak makan dengan tenang mengonsumsi makanan probiotik makanan probiotik adalah makanan yang mengandung bakteri atau jamur yang berguna untuk proses pencernaan diare pada umumnya diare adalah penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi sudah terpapar virus bakteri atau parasit gejala yang paling sering dirasakan penderita meliputi perut rasa mulas versus berwujud cair atau berdarah mengalami dehidrasi pusing lemas dan kulit kering diare bisa diatasi dengan cara meningkatkan konsumsi cairan terutama air putih mengonsumsi makanan sehat yang rendah serat mengonsumsi minuman makanan atau suplemen probiotik cara mencegah diare mengonsumsi makanan yang sudah dimasak karena makanan mentah biasanya terdapat bakteri yang akan menyebabkan diare seperti Esterisiacoli Salmonella Enterica dan bakteri Cigella kedua rajin mencih tangan terutama sebelum dan setelah makan sehabis dari toilet tetap setelah bersin dan batuk cuci tangan dengan sabunan alir mengalir hingga bersih ketiga berbanyak minum air matang hal ini dilakukan untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare sembelit 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 atau konstipasi merupakan gejala defekasi yang ditendai dengan BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu atau kesulitan pengeluaran tinja akibat tinja yang keras gejala yang ditimbulkan seperti perut terasa kembung dan penuh PSS kering kesakitan saat membawa air besar seolah susah untuk menuntaskan membawa air besar cara mencegah dan mengatasi sembelit konsumsi lebih banyak makanan yang mengandung serat banyak minum air putih tidak kurang dari 2 liter dalam sehari berolahraga secara teratur konsumsi yogurt untuk memelihara kesehatan pencernaan sekian dari presentasi kami terima kasih sudah mendengar presentasi kami apakah ada pertanyaan oke untuk pertanyaan nanti ya di akhir semua kelompok presentasi kalau masih ada waktu kita akan lakukan sesi tanya-jawab jadi nanti sistemnya misalkan nih siapa yang ingin bertanya tentang spesifik penyakit apa nanti ya membantu menjawab adalah kelompok yang mendapatkan penyakit tersebut misalkan nih mister saya mau nanya diare itu kayak gimana gitu yang bertanya dan kelompok yang menjawab nanti sama-sama akan mendapatkan poin tambahan itu ya jadi untuk sesi pertanyaannya kita lakukan di akhir ketika semuanya sudah selesai presentasi oke kita lanjut lagi ke kelompok tiga silahkan kelompok tiga ada Goldie Milo dan juga WIWK selesai 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 Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja, kelompok tiga, saya berikan waktunya. Halo guys, kita dari kelompok tiga, kali ini kita akan mempresentasikan PowerPoint kami. Yang pertama ada malnutrisi. Malnutrisi adalah gizi buruk terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan. Gizi buruk ini disebabkan karena sel-sel pankreas atropi mengalami kehilangan retikulum endoplasma terlalu banyak. Yang kedua ada keracunan. Keracunan biasa disebabkan oleh karena salah mengkonsumsi makanan, di mana keracunan biasa terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri Salmonella yang mana menyebabkan penyakit tipus dan paratipus. Diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem percernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan fesis penderita menjadi encar. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak hijienis atau mengundung kuman. Sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika fesis penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka kejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bateri si Gela pada dinding usus besar yang orang menderitanya. Terima kasih ada pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kelompok tiga. Pertanyaannya kita undurkan di akhir presentasi dari kelompok terakhir. Mister boleh kasih komentar sedikit untuk presentasinya. Nah ini ada gimana ya, ada yang kurang ini ya, ada yang kurang dalam penyampaian informasinya gitu ya. Dan juga sepertinya ini ya, kelompoknya Milu tidak seperti ini ya, tidak seperti perjanjian gitu kan, kemarin membawakan penyakit sariawan, cacingan, dan malnutrisi. Tapi yang Mister lihat hanya malnutrisinya saja. Di awal-awal sisanya ada diare yang sudah dibawakan oleh kelompok lain, dan tadi penyakit kedua tadi apa tadi? Penyakit kedua setelah malnutrisi itu, Nah itu juga sepertinya sudah ada di kelompok yang lain. Gitu ya, jadi tapi tidak apa-apa karena kalian sudah melakukan presentasi, nilainya juga tetap Mister akan masukkan ya. Untuk kelompok yang sudah mempresentasikan atau yang sudah membawakan penyakitnya, jangan kecewa dulu. Oke, bisa kita lanjutkan ke kelompok empat. Kelihatan nggak, Mister? Oke, kelihatan. Ya, ini template-nya sama ya. Iya, sama, Mister. Hoki doang, Mister. Hoki. Yang penting isinya beda. Yang penting kan isinya. Iya, isinya beda-beda. Halo, Mister. Oke, silakan. Halo, teman-teman. Kali ini, halo Mister 2, sampai siang. Hari ini dari kelompok empat, kita akan membawakan tentang tentang macam-macam gangguan-gangguan penyakit. Batu empadu. Batu empadu merupakan partikel keras yang berkembang di dalam kantung empadu ataupun saluran empadu. Faktor resiko dari penyakit ini tidak hanya lemak, biasanya diangkat menjadi 4M. Fat atau lemak, female atau wanita, 40 atau umur, family atau genetik. Hampir sebagian besar penyakit ini tidak menimbulkan gejala apapun. Penyakit ini lebih banyak disebabkan oleh batu kolesterol yang timbul karena pola makan yang tinggi, lemak, dan gaya hidup. Normalnya, batu kolesterol ini masih bisa dibuang ke usus 12 jari. Namun, karena sudah tertumpuk dan terakumulasi, maka inilah yang dinamakan batu empadu. Namun, terkadang batu ini akan menyumbat di bagian ujung empadu sehingga akan memicu rasa sakit yang mendadak yang cukup hebat. Nyari ini disebut dengan nyari kolik. Cara pencegahan penyakit ini ada beberapa yaitu, mengontrol berat badan, terapkan pola makan sehat, olahraga yang teratur, hindari mengonsumsi obat tertentu. Yang kedua ada wasir. Wasir itu vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan pendarahan. Wasir juga disebut sebagai embayen. Penyebab wasir itu adanya peningkatan tekanan darah dalam pembuluh darah yang berada di anus dan sekitarnya. Penyebab lainnya itu seperti terlalu lama mengejen saat buang air besar, sering mengangkat benda berat, kelebihan berat badan, atau sedang hamil. Cara mengobati wasir itu mengikat wasir agar aliran darah terputus atau operasi untuk mengangkat wasir. Cara mencegahnya minum banyak air putih, makan makanan berserat, dan berolahraga yang teratur. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya yaitu kadar asam klorida atau HCL terlalu tinggi, atau mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman penyebab penyakit. Cara mengobatinya yaitu dengan mengkonsumsi obat penghabat histamin 2 atau H2 blocker, obat penghabat pompa-proto atau PPI, obat antasida, atau obat antibiotik, dan semua obat ini harus dalam penunjuk dokter. Cara mencegahnya yaitu hindari makanan berminyak, asam, atau pedas, kurangi konsumsi minuman beralkohol, dan juga kurangi stres. Sekian dari presentasi kami dari kelompok empat. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, terima kasih kelompok empat. Ada satu yang masih kurang kayaknya di kelompok empat. Ini yang bisa terlihat sumbernya. Sumbernya masih belum dimasukkan. Dapat sumbernya dari mana. Tapi untuk isi secara sudah bagus banget. Sudah lengkap, penjelasannya juga singkat, tapi padat, singkat dan padat, dan juga jelas. Cuma kurangnya di situ saja sih, kurang ada sumber saja. Tapi ya bagus banget sudah. Oke, berikutnya kelompok lima berarti ya. Kelompok lima. Silahkan langsung menyampaikan presentasinya. Selamat pagi. Kita dari kelompok lima akan mempresentasikan tentang gangguan pencernaan. Yang pertama ada kolik. Kolik merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut. Penyebab kolik adalah alergi, sistem pencernaan yang belum berkembang sempurna, dan penyumbatan pada rongga perut. Gejalanya adalah menangis terus-menerus jika terjadi pada bayi, air urin keluar lebih sedikit daripada biasanya, penurunan nafsu makan, dan muntah secara terus-menerus. Cara pengobatannya adalah diberikan obat peredah dan obat tiroid jika terjadi pada bayi. Kedua, esofagitis atau radang kerongkongan. Esofagitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada dinding esofagus alias kerongkongan. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Setelah dirumatkan dalam mulut, makanan yang kipetelan akan melalui saluran ini. Peradangan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman gangguan nelan hingga pembentukan luka pada dinding esofagus. Selain menjadi penyebab susah menelan dan rasa sakit, kondisi ini juga terkadang menimbulkan nyeri dada. Pengobatan, mengonsumsi obat yang mengurangi produksi asam pada lambung, antibiotik, antijamur, atau antivirus untuk mengobati infeksi. Obat kordikon steroid untuk mengurangi radang yang terjadi, memasukkan nutrisi untuk mengobati kerongkongan, dan menjaga dehidrasi dan operasi pengangkatan kerongkongan yang radang. Tiga, ada radang pankreas. Radang pankreas adalah peradangan di dalam yang terjadi secara tiba-tiba. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri yang muncul secara tiba-tiba di perut, bagian tengah, kanan, atau kiri. Penyebab radang pankreas pada sebagian kasus pankreatitis sakut atau radang pankreas disebabkan oleh adanya batu ompedu dan kebiasaan mengonsumsi alkohol. Penjagahannya mengurangi atau berhenti mengonsumsi minuman beropohol, mengonsumsi makanan sehat dan bergisi seimbang, menghindari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Pengobatannya, infus untuk asupan nutrisi dan cairan, obat antinyeri untuk meredakan nyeri, oksigen untuk menjaga kadar oksigen di dalam tubuh, antibiotik jika pankreas dan sepitaran terinfeksi. Terima kasih. Oke, ya terima kasih semua kelompok sudah menyampaikan presentasinya. Berarti kita masih ada waktu lagi 15 menit ya. Lagi 15 menit kita akan gunakan untuk diskusi dan juga tanya-jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan kalian unmute atau kalian masukkan saja ke kolom chat, nanti mister akan bacakan pertanyaannya. Kalau untuk yang dimasukkan kolom chat, silakan. Kelompok yang membahas penyakit ini bisa menjawab. Oke, sudah ada satu. Nah, bagaimana cara mengurangi stres ketika kita terkena gastritis? Nah, ini ada satu pertanyaan dari Kezia yang bahas gastritis itu tadi, kalau nggak salah kelompoknya Alan ya. Bagaimana mengurangi stres yang dimaksud ketika kita sedang gastritis itu seperti apa? Jadi, kalau untuk mengurangi stres itu bisa kayak meditasi atau melakukan kegiatan yang bisa bikin diri kita sendiri itu merasa senang atau merasa lebih tenang gitu, bisa. Oke, terima kasih. Jangan suka marah-marah, udah itu aja. Iya, terima kasih Letis. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan kita mengurangi stres dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan, kita melakukan meditasi, kita juga nggak suka marah-marah, seperti itu ya. Kita bisa lebih mengontrol emosi. Nah, akan menyebabkan hormon, itu ada hubungannya dengan hormon, ada hormon yang dapat menaikkan kadar asam lambung juga. Kalau nggak salah, hormon adrenal itu juga bisa mempengaruhi naiknya asam lambung. Kalau misalkan kita stres, hormon adrenal itu nanti akan memproduksi secara banyak. Nah, di situ terjadi peningkatan asam lambung. Nah, di mana di situ juga kalau misalkan asam lambungnya sudah memenuhi bagian lambung dan dalam kondisi yang kosong juga, nah itu akan memperparah dari gastritis. Di mana-mana gitu ya. Hampir semua penyakit pun juga, hampir semua penyakit yang kita derita itu juga pasti dipengaruhi oleh stres. Pasti dipengaruhi oleh stres. Karena otak kita mengirim sinyal kepada beberapa kelenjar-kelenjar hormon untuk bisa memproduksi. Jadi itulah yang menyebabkan kadang kalau kita stres, imun tubuh kita berkurang. Kemudian naiknya kadar-kadar produksi enzim-enzim dan yang lainnya. Seperti itu ya. Sehingga memperparah sakit yang kita alami. Oke, pertanyaannya sudah bagus. Rachel dan juga jawabannya tadi dari kelompok 4. Oke, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Boleh-boleh. Ya. 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 Oke, ada yang bertanya nih lagi dari Efra ya. Mister, apakah Mah bisa menyebabkan kita meninggal dunia? Tadi yang bahas Mah, kelompok 1 ya. Kelompok 1 bahas Mah. Silakan. Pertanyaannya Efra. Ada yang bisa jawab, kira-kira Mah bisa bikin kita meninggal? Tadi yang pasti jawabnya, yang pasti. Jangan kayaknya. Ayo. Oke, mungkin ini yang Erika bilang tidak mungkin bisa disampaikan alasannya kenapa. Bisa di-unmute ya. Supaya yang lain juga dengar. Tidak bisa. Oke, silakan Erika sampaikan pendapatnya. Tidak, karena sakitmu kan tidak terlalu mematikan gitu. Tapi kalau misalkan sudah semakin parah, kan biasanya orang bakal cek ke dokter. Jadi, harusnya sih tidak mematikan. Oke, terima kasih ya, Rika. Pernyataannya atau jawabannya itu sudah tepat. Tapi memang gini ya, penyakit Mah itu bisa bikin meninggal ketika penanganannya itu lama. Karena Mah itu sendiri merupakan salah satu deteksi awal. Deteksi awal kalau lambung kita sedang mengalami masalah. Jadi, misalkan nih, takutnya pertama emah dulu. Mungkin karena tidak diobatin begitu ya, tidak ditanggulangi. Begitu kan. Sampai akhirnya terjadi gastritis. Mungkin bisa terjadi gerd juga. Karena mungkin awalnya emah itu sudah menunjukkan tanda-tanda. Begitu, kayak misalkan kalau mau hujan kan pasti mendung dulu ya. Meskipun kadang juga pas masih ada matahari tapi ada hujan gitu ya. Tapi kan yang lebih sering terjadi adalah mendung dulu baru hujan. Nah, sama. Penyakit-penyakit parah yang terjadi pada sistem pencernaan terutama di lambung, deteksi awalnya pasti adalah emah terlebih dahulu. Jadi, kenapa emah bisa bikin meninggal? Ya, karena tidak dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Dibiarin begitu aja. Sehingga emahnya itu jadi akut, kemudian sudah keburu tidak tertolong. Terima kasih Erika pendapatnya. Ya, nyawa di tangan Tuhan bukan di tangan emah. Iya memang, tapi Tuhan kan sudah memberikan petunjuk melalui emah. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Apa bedanya emah dengan tukak lambung? Pertanyaan dari Dea. Apa yang membedakan antara emah dengan tukak lambung? Tapi enggak ada yang bahas tukak lambung di sini ya. Tapi ada yang bahas emah. Kelompok satu lagi yang bahas emah. Silakan. Oh iya, sorry. Kelompok satu bahas tukak lambung ya. Ya, ya, ya. Lupa, lupa. Kelompok satu bahas tukak lambung tadi. Ya, pas banget nih. Pertanyaannya memang ditujukan untuk kelompok satu ini. Silakan. Apa bedanya emah sama tukak lambung? Oke, silakan Rachel. Kalau emah itu termasuk dalam peradangan umum dan tukak lambung adalah terjadi lapisan perut yang terkikis. Oke. Dan kita ngomong ada gangguan yang lebih parah dari penyakit emah. Oke, terima kasih pendapatnya dari Rachel ya. Oke, benar tadi ya. Kembali lagi ke penjelasannya Mister di awal. Lemah itu adalah deteksi awal dari penyakit-penyakit yang terjadi di lambung. Nah, salah satunya adalah ya ini tukak lambung ini. Kalau misalkan tukak lambung ini kayaknya lapisan di lambungnya itu sudah terkikis. Terkikis tapi belum menjadi pendarahan. Kalau sudah menjadi pendarahan gastritis jadinya. Tapi kalau sudah mulai terkikis itu pasti sudah ada rasa perih-perih ya. Sama kayak kita mungkin kalau misalkan kita nggak sengaja kepleset terus kulit kita itu bukan robe sih. Kayak ada lapisan, hilang lapisan kulitnya jadi kayak warna putih-putih begitu. Nah, itu terkikis hitungannya. Nah, hitungannya sama. Seperti itu yang terjadi pada lambung kita ketika kita terjadi tukak lambung. Oke, terima kasih jawabannya Rachel dan pertanyaannya tadi dari Dea ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kita tidur habis makan asam lambung kita miring tidak? Tidur habis makan asam lambung kita miring, bukan miring ya maksudnya naik apa turun gitu ya. Naik apa turun. Ya, yang jelas kalau kita tidur setelah makan gitu ya. Setelah makan lambung pasti bekerja. Apalagi kita makan, kita telan, turun. Turun ke lambung, lambung pasti bekerja. Apalagi kalau kita tidur. Meskipun kita tidur lambung kita itu tetap bekerja. Yang jelas asam lambung juga naik. Karena lambung bekerja. Makanya kadang kalau misalkan habis makan, jangan langsung tidur. Karena mungkin apa ya istilahnya, menyebabkan posisi tubuh itu juga kadang mempengaruhi gitu ya. Kalau misalkan posisi tubuh kita masih dalam kondisi duzu atau berdiri, lambung itu kan masih, posisinya kan masih tegak begitu ya. Jadi pengaturan gininya itu, pemecahan makanannya di situ, di lambung itu masih lancar. Nah, kalau misalkan kita dalam posisi tidur, pemecahan lambung itu kan kadang kurang gini ya. Karena kan lambung bekerja lebih keras karena posisinya juga enggak enak. Sama juga kalau misalkan kita disuruh nulis posisinya berdiri, pasti lebih enggak enak ya kan. Enakan duduk kalau misalkan kita, apa namanya, enakan duduk kita kalau misalkan nulis kan gitu ya. Sama, lambung kita pun juga begitu. Ketika kita posisinya duduk atau berdiri, lambung itu pasti mencernal makanannya di posisi yang pas, di tempat yang tepat, di lambung bagian bawah. Kalau misalkan kita tidur, asam lambung, bukan asam lambung, posisi lambung ya. Posisi lambung kita itu kan miring gitu ya jadinya ya. Posisi lambung kita itu miring, otomatis bagian yang terisi gitu kan, bagian atas sampai bawah kemungkinan itu kan juga terisi oleh makanan gitu. Nah, disitulah asam lambung kita mungkin akan lebih meningkat lagi gitu loh. Lebih meningkat lagi. Belum lain, lain lagi cerita kalau misalkan katup kerongkongannya itu lemah begitu ya. Kena gerd lagi kita, makanya kalau orang kena gerd tidak dihancurkan, maka tidur setelah makan. Gitu, kalau lagi makan, 3-4 jam kemudian baru boleh tidur. Sama, kita pun juga sama. Makanya kan kalau tidur jam 10, mending makannya jam 6 atau jam 7 gitu ya. Supaya enggak menaik gitu. Oke, tapi terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lain lagi? Silahkan yang tadi sudah nanya, mau nanya lagi boleh. Yang tadi jawab, mau nanya boleh. Waktu eh, sudah habis ya waktunya ya? Oh, ya sudah habis ternyata. Sudah jam 11.30. Oke, mohon maaf. Kesempatan untuk diskusi kita, kita akhiri. Presentasinya juga kita bisa akhiri karena waktu juga. Oke, terima kasih buat yang tadi sudah bertanya sama menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kalau kayak gini kan enak ya. Habis ada yang presentasi, ada yang nanya. Jadi kita semakin tahu, kita semakin bisa menjaga diri. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mister yang akan berdoa. Kita satu dalam doa, Tuhan terima kasih untuk segala berkat dan juga anugerahmu ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa mempresentasikan tentang gangguan sistem pencernaan dan juga bisa melakukan diskusi. Kiranya informasi-informasi yang kami peroleh ya Tuhan bisa bermanfaat agar kami bisa menjaga tubuh kami lebih baik lagi ya Tuhan. Dan kami serahkan untuk pelajaran berikutnya ke dalam tanganmu dan juga untuk agenda-agenda kami selanjutnya. Kiranya ini yang menjadi doa dan menjawabkan syukur kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kelas 8A. Tuhan Yesus memberkati. Ya oke baik selamat ya Alika kamu teriak-teriak. Oh. Ya oke baik selamat pagi semangat pagi anak-anak kelas. Oh iya selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 8A. 8A ya. Ada di sanakah? Masih ada di sana anak-anak kelas 8A. Oke jumlahnya harus 23 ya 22. Nah iya oke 22. Oke baik sudah ada yang memberi reaksi dan lain-lain di sana. Oke baik seperti biasa mari terlebih dahulu di awal pertemuan. Silahkan nyalakan kameranya. Bagian kameranya tidak bermasalah. Silahkan. Ya Elita sudah lebih dahulu di sana. Dengan gaya siluet. Terus Firisa Yuliana juga sudah di sana. Firisa Yuliana kali ini gak di jalan lagi kan? Oke gak lagi. Wayanar ada di sana. Erika Gabriela dengan tanpa senyum di sana. Ya oke. Itamar Pako ulang. Coba ulang Pako. Oke baik. Sekali lagi yang kameranya tidak bermasalah silahkan dinyalakan di awal pertemuan. Silahkan. Aret. Mister belum selesai sebut. Aret langsung mati kameranya. Ulang. Efra ada di sana. Aretta ada di sana. Ibu menghadap ke kamera yang dimana Aretta ini. Nah ya. Oke. Terus yang lain silahkan. Alika Briana ulang Alika. Oke ada litit Cie. Dia bilang mister maaf. Dia ciet mister maaf baru buka karena baru selesai make up katanya. Oke gak apa-apa. Alika. Alika kamu usahakan kamera bolak balik ke sana kemarin. Ya litit Cie sudah rambutnya sudah rap ya. Cukup sudah pas. Alika kameranya masih bolak balik ke sana. Oke baik yang lain. Cara miringin ya mister. Hah? Cara miringin ya. Ya kurang tahu kamu yang miringin sama saya yang ini. Saya gak tahu. Saya pencet-pencet aja. Pencet-pencet saja. Kamu juga main pencet-pencet saja. Oke ya biar dia miring begitu. Ya oke yang lain yang kameranya tidak bermasalah. Siapa lagi silahkan dinyalakan. Ada Teodorisya Kristi. Loh dimana wajahnya Teodorisya ini? Oke ada Rachel ya. Dengan tembok bergambar peri-peri kecil. Oh bukan. Ya. Alan Brian Frederick ada di sana. Ya. Oke rupanya mister harus bilang berkali-kali ya. Oke ada lagi yang masih bersedia menyalakan kamera. Monica Irina. Biasanya nyalakan kamera gitu kelas. Tapi tidak tahu. Atau mungkin dia ada chat bilang. Mister maaf saya kurang glowy. Weh. Kayak Rachel. Rachel selalu. Aku belum glowy. Alika terus. Kepalamu di bawah sekarang. Kok kembali? Ya. Oke baik. Kalau tidak ada lagi yang bersedia. Maka mister seperti biasa. Mister akan sapa satu persatu. Silahkan beri reaksi di sana. Alika sudah. Alan Brian sudah. Rachel sudah. Teodorisya sudah. Teodorisya sudah. Pako sudah. Leticia sudah. Ferisya sudah. Efra sudah. Areta sudah. Elita sudah. Oke. Zevanya. Zevanya ada di sana. Halo Zevanya yang jelek. Oke ada. Erika Gabriela. Oke. Wayanara. Oh Wayanara tadi sudah. Oke. Kezia Grace. Kezia Grace. Halo Mister. Oke baik. Goldie. Chester. Hadir Mister. Oke baik. Nicholas Nathaniel. Hadir Mister. Oke. Kamu usahakan teriak. Wika. Semangat dong. Oke Wika ada. Jovan Aurelio. Oke. Edeta. Edeta bisa beri reaksi. Oke Edeta belum beri reaksi. Monika Irina. Kita kelas Irina. Irin. Oh iya. Dia belum glow jadi belum menyalakan kamera katanya. Milo. Milo. Oke. Oh Rachel tadi sudah. Oh ya Narah. Ada yang keluar masuk-keluar masuk ya. Apakah jaringan kah? Oke baik. Semoga jaringannya baik-baik saja. Ya tersisa siapa? Liksia ya. Ya Liksia yang izin katanya. Oke. Baik. Mari sebelum kita melanjutkan materi kita terlebih dahulu silahkan berdoa oleh Alika. Silahkan Alika berdoa untuk kita. Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami memulai pelajaran Tuhan berkati kami agar kami dapat dengar-dengaran dan mengerti pemata pelajaran hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini amin. Amin. Terima kasih Elika ya. Doanya bagus. Dengar-dengaran ya. Jadi nanti kalau mister ngomong, kalau mister ngomong disini mohon. Ya oke baik. Ya oke. Seperti biasa ketika berdoa selesai berdoa mister selalu ingatkan apa. Jangan lupa juga berdoa bagi saudara-saudara kita ya. Bahkan kita sendiri yang terdampak pandemi COVID-19. Juga saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Baik itu longsor, banjir maupun gempa bumi. Juga kecelakaan-kecelakaan pesawat, mobil, motor dan lain-lain. Ya oke baik. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pertanyaan ini yang sama. Tetapi jawabannya selalu beda dan ada juga yang bahkan tidak bisa belum bisa menjawab. Oke baik. Pertanyaan pertama akan ditujukan kepada Nara. Halo Nara bisa nyalakan mic. Mister. Oke baik. Nara, materi kita judul babnya apa yang sementara kita pelajari? Sementara yang kita pelajari itu... Ya. Judul babnya. Ulasan... Oke. Judul babnya kan? Iya judul babnya. Apa? Ulasan nilai suatu karya. Oke. Atau yang disebut dengan apa? T. Teks ulasan. Oke. Baik terima kasih Wayanara untuk jawabannya ya. Jawabannya sudah betul ya. Tapi dia baca judul yang ada di buku. Oke tidak apa-apa. Sudah usaha yang bagus. Tidak apa-apa. Setidaknya ada usaha. Jadi baik. Wayanara sudah menjawab dengan betul. Jadi materi yang sementara kita pelajari adalah teks ulasan. Oke. Baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang berikut. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikut. Yaitu. Sabar dulu. Ditujukan kepada... Nicholas Nathaniel. Halo Nicholas. Halo Mister. Ya oke. Oke Nicholas. Wah semangat sekali ya. Oke Nicholas. Pertanyaan untuk kamu adalah sebutkan bagian-bagian materi yang sudah kita pelajari hingga hari selasa kemarin. Minggu lalu sebelum libur. Bukan minggu lalu, selasa yang kemarin. Apa Mister? Sampai hari selasa libur. Bukan. Bukan. Sebutkan bagian-bagian materi yang sudah kita pelajari di dalam teks ulasan. Silahkan. Enggak harus urut kan Mister? Ya kalau bisa urut lah. Karena kita pelajarannya kan satu persatu. Terlebih dahulu apa gitu. Sebut aku Mister. Sebutkan semua kalau bisa. Ini tawar-menawar, ini bahaya. Ini macam kita di pasar ini. Udah ya. Oke Mister. Ya oke silahkan. Yang pertama A. Betul. Pasti A. Itu kalau abjad A lebih dahulu. Pengertian. Betul. Tujuan. Ada lima ya Mister ya? Sebutkan saja dulu. Nanti baru kita tahu sampai berapa. Ciri-ciri. Jenis teks. Udah? Udah. Oke baik. Terima kasih Nathaniel. Oke menurut Nicholas Nathaniel ada empat hal yang sudah kita pelajari. Lima Mister. Lima. Ya itu apa? Lima tadi kan pengertian, tujuan. Oh kalau saya Mister. Lupa. Belum selesai. Oh belum selesai. Oke. Satu lagi apa? Aspek sama gagasan pokok. Oke berarti enam jadinya bukan lima. Lima atau Mister. Jadinya berapa? Mau lima atau enam ini? Kita tawar dulu. Lima. Ya. Nicholas kok tertawa disitu. Jadinya berapa ini? Lima atau enam yang benar? Lima Mister. Oh lima. Berarti hapus yang mana? Saya sebut lima loh Mister. Serius. Berarti aspek dan gagasan itu jadi satu gitu? Empat ya Mister? Enggak, empat Mister. Ya empat Mister. Empat berarti enggak sampai aspek? Enggak, enggak sampai jenis terakhir Mister. Oke baik. Terima kasih. Nicholas Nathaniel. Akhirnya kami tawar menawar. Harga barang kami sepakati. Dan akhirnya kesepakatan harga. Kami sampai empat saja. Oke terima kasih Nicholas. Terima kasih. Ya. Oke baik. Nicholas Nathaniel menyatakan bahwa ada empat. Ya. Ada empat. Langsung lalu langsung itu reaksi dari Elita adalah ngakak ya. Oke. Baik Elita. Kalau itu Elita sekarang tujuh apa tugasmu adalah melengkapi. Apa saja? Silahkan nyalakan mic. Apakah selain empat itu masih ada lagi Elita? Silahkan. Saya. Ya yang nama Elita disini ada tiga atau empat anak? Enggak ya. Satu anak Elita. Ya Elita silahkan. Selain empat tadi masih ada atau enggak? Kok saya? Ini masih tawar menawar lagi. Ya kamu Elita. Ada apa lagi selain empat hal tadi? Masih ada? Jadi tadi sabar dengar baik-baik. Tadi Nicholas dia sampai pada pengertian tujuan ciri dan jenis. Empat hal. Apakah masih ada lagi Elita? Aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Oke. Terus masih ada? Udah. Jagasan pokok dalam teks ulasan. Kayaknya. Oh ada masih ada kayaknya ya. Berarti belum yakin. Oke terima kasih Elita. Masih ada lagi atau enggak? Kayaknya sih enggak. Oh kayaknya sih enggak. Aduh ini. Ya baik terima kasih. Jadi ini kita belajar dengan kata kunci kayaknya ya. Oke. Baik. Jadi kayaknya ya enggak ya. Oke. Terima kasih Elita. Dengan kayaknya. Kata kunci kayaknya. Oke. Elita telah menambahkan dua hal. Yaitu aspek-aspek. Tadi Nicholas sebutkan tapi dia tarik kembali. Katanya belum. Ya. Oke. Jadi aspek-aspek dan gagasan ini apa? Gagasan pokok. Ya. Sekarang. Nah karena ngakak. Leticia ngakak. Halo Leticia nyalakan mic. Nggak bisa. Ya. Leticia. Jadinya kita sudah sampai mana? Gagasan pokok kah? Iya kayaknya nggak bisa. Oh kata kunci yang sama kayaknya. Iya. Oke. Kamu ngakak disitu terus. Matikan mic kalau ngakak. Kamu ngakak sama adik muka disitu. Adik saya lagi bobo mister. Nanti tidur. Terus kau ngakak supaya adik bangun. Ya. Oke baik. Jadi dipastikan lagi oleh Leticia bahwa ditambah aspek-aspek dan gagasan pokok dalam teks ulasan. Ada lagi kah yang ingin menambahkan atau tidak lagi? Oke baik. Tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Oke baik. Baik kita sampai pada gagasan ya. Oke. Baik kita sampai pada gagasan pokok teks ulasan. Oke. Seperti yang sudah disebutkan bahwa betul. Kita sudah sampai pada materi kita yang kita pelajari adalah teks ulasan. Lalu kita sudah pelajari sampai pada ada pengertian ciri-ciri, jenis, pengertian ciri-ciri, tujuan, jenis, aspek-aspek, dan gagasan pokok dalam teks ulasannya. Oke. Sebelum kita lanjut masih ada satu pertanyaan tersisa. Itu ditujukan kepada Jovan Aurelio. Halo Jovan bisa nyalakan mic. Jovan Aurelio. Halo Mister. Ya oke baik. Dengar Mister dengan jelas di situ? Iya. Oke. Jovan Aurelio pertanyaan untuk kamu silahkan jelaskan. Ingatkan kepada kita semua. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan, tulisan berisi penilaian tentang suatu karya. Oke. Good job. Bagus. Oke. Terima kasih Jovan Aurelio. Jadi jawabannya bagus. Jawabannya bagus ya. Teks yang berisi pendapat terhadap suatu karya. Bagus Jovan Aurelio. Oke jawabannya. Ya. Oke. Ulixia sudah bergabung. Halo Ulixia. Selamat bergabung. Sudah ada di sana bisa beri reaksi? Halo Ulixia. Oh ya oke. Sudah ada. Oke baik. Ya. Selamat bergabung. Ya oke. Baik. Jovan Aurelio sudah menjawab dan beberapa anak tadi setelah menjawab pertanyaan dan jawaban itu betul. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi teks ulasan sekali lagi ingat bahwa teks ulasan itu. Malah mister sarankan makanya mister selalu bertanya begini. Jawab sesuai pengalaman belajar kita selama ini. Berarti boleh pakai bahasa sendiri. Ya boleh. Silahkan. Oke. Baik Elita juga sudah menambahkan. Jadi secara sederhana boleh disampaikan bahwa teks ulasan itu teks yang berisi pendapat, sudut pandang, komentar, saran atas sebuah karya. Silahkan. Atau apresiasi. Boleh silahkan. Atas sebuah karya entah itu film, buku, bebas. Ya. Ingat baik-baik mister selalu pertanyaan itu tidak sembarang ditanyakan. Mister selalu ulang itu untuk apa? Selalu mengingatkan kembali kita apa yang sudah kita lalui atau yang sudah kita pelajari lalu konsep dasar pengertiannya itu harus diingat. Karena yang lain itu adalah rincian. Materi yang lain itu rincian atau lebih dalam mengenai konsep yang kita pelajari yaitu teks ulasan. Oke. Baik. Kalau begitu hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya terlebih dahulu silahkan buka buku LKS halaman 8. Kalau sudah tolong beri reaksi supaya mister tahu. Silahkan buka buku LKS halaman 8. Kalau sudah beri reaksi supaya mister tahu. Soalnya ada beberapa anak yang beri reaksi tapi ketika diminta untuk baca tunggu mister. Eh ternyata belum. Mister ditipu ternyata. Bahaya. Oke yang lain silahkan menyusul setelah membuka. Oke halaman 8. Oke kalau sudah sekarang mister akan share screen. Ya jadi materi-materi yang sudah kita lalu itu ada judul wapnya teks ulasan. Pengertian sudah. Tujuan sudah. Ciri sudah. Jenis-jenis sudah. Aspek-aspek penting juga sudah. Gagasan pokok juga sudah. Oke baik. Mengenai gagasan pokok mister akan sedikit mengulang sebelum kita lanjutkan ke materi yang ada di halaman 8. Perhatikan baik-baik. Gagasan pokok dalam teks ulasan mister disitu memberi dengan kata kunci inti atau ide pokok disitu. Nah jadi intinya adalah ini bahwa nanti di dalam praktiknya. Minggu depan itu akan ada praktik. Dalam praktiknya itu adalah kalian akan menguasai sebuah karya entah itu film atau buku yang sudah kalian baca lalu nah sebelum sabar gagasan pokok maksudnya adalah yang akan kita terapkan dalam hal ini. Dalam pembelajaran kita adalah kalian akan menguasai sebuah film atau sebuah buku lalu kalian mampu menceritakan kembali isinya atau intinya dalam cerita tersebut. Nah itu kalian sudah mempraktikkan gagasan pokok dalam sebuah karya. Jadi intinya kalian menguasai sebuah karya film ataupun buku. Film ataupun buku yang akan kalian ulas di dalam proyek kita nanti ya. Proyek belum ada beberapa anak yang sering kali bertanya mister sudah kah? Nah ini berarti belum dengar yang disampaikan oleh mister. Mister kan selalu bilang bahwa selesai materi teorisimu kita kuasai baru kita mulai masuk ke praktik. Seperti itu oke baik itu adalah sedikit review mengenai gagasan pokok dalam teks ulasan. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita maksud teks ulasan. Ya silahkan terlebih dahulu mister akan meminta kesediaan Ferisha Yuliana. Halo Ferisha bisa nyalakan mic. Halo mister. Ya Ferisha tolong bacakan penjelasan tapi yang ada di buku halaman 8. Mengenai maksud teks ulasan. Silahkan. Satu paragraf itu dibacakan semua. Perlahan suara lantang. Silahkan. Maksud teks ulasan menjelaskan isi karya yang diulas. Maksud teks ulasan berupa urayan simopsis, latar, atau pesan dalam karya yang diulas. Dengan memahami maksud teks ulasan tersebut, kita diharapkan mampu menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman, memunculkan sikap apresiatif, dan memperkuat daya kritis kita dalam mengkritik sebuah karya. Maksud teks ulasan yang kita ceritakan kembali dapat berupa isi dan kualitas keseluruhannya. Dengan memahami maksud teks ulasan, kita diharapkan memahami isi dan kualitas dari karya yang diulas. Dengan demikian, kita akan memiliki sikap menghargai dan kritis dalam memahami sebuah karya. Oke, terima kasih Ferissa Yuliana. Ingat kritis, ya bukan krisis. Krisis itu krisis ekonomi dan lain-lain. Oke, terima kasih Ferissa Yuliana untuk bacaannya. Baik, perhatikan. Mister akan menjelaskan, tapi terlebih dulu perhatikan setelah di buku tadi yang dibaca oleh Ferissa Yuliana. Perhatikan yang ada di layar, atau di screen, atau monitor kalian. Di situ Mister sudah singkat. Baik, jadi di hadapan kalian Mister judulnya maksud teks ulasan. Di situ ada lima baris. Nah itu ada maksud. Lima baris. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjelaskan. Maksud teks ulasan itu adalah menjelaskan isi karya yang diulas. Menjelaskan isi karya yang diulas. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dalam ulasan nanti ketika kalian mempraktikkan atau akan membuat proyek, otomatis yang kalian ulas adalah isi dari karya tersebut. Contohnya kalau film, ya isi film itu apa? Kalau buku, ya isi bukunya seperti apa? Silahkan dilihat di sana. Nah, maka dari itu untuk bisa mengulas Mister ada dua hal penting yang harus kalian kuasai. Yang pertama teori tentang teks ulasan ini. Lalu yang kedua karya yang akan diulas. Nah kedua hal itu harus dikuasai. Sehingga Mister sarankan kita akan memulai proyek kita selesai semua teori. Supaya apa? Supaya kita paham dulu. Bagaimana cara mengulas. Isi ulasannya itu apa saja. Nah, setelah itu baru kita mengulas, mulai mempraktikkan dengan mengulas karya. Jadi dua hal penting itu harus dikuasai. Teorinya dan objek yang akan diulas atau karya yang akan diulas. Nah, jadi kalian akan mengulas atau menjelaskan isi karya. Menjelaskan isi karya yang diulas. Jadi pertama, misalkan film. Misalkan film, misalkan selalu Mister ambil contoh Avenger and Game. Misalkan. Nah, oh kalau film Avenger and Game. Oke, berarti yang pertama identitas karya. Saya akan buat identitas karya. Judul filmnya Avengers and Game. Produksi oleh Marvel Studio. Oke. Sutradaranya siapa? Blah-blah-blah. Durasinya berapa jam? Oke. Aktornya siapa saja? Seperti itu. Dan lain hal lagi, lain hal-hal lain yang mau ditambahkan. Nah, Mister tidak batasi. Silahkan dalam karya kalian nanti silahkan sebutkan identitas sebanyak. Mungkin Mister tidak batasi. Ingat baik-baik. Intinya dalam penilaian nanti adalah semakin banyak, nilainya semakin banyak juga. Jangan irit. Judul film, durasi selesai. Oh itu nilainya juga irit. Mister juga beri nilai irit-irit. Kasih yang banyak, beri yang sesungguhnya dan banyak-banyak. Jangan irit-irit. Ya itu dia. Isi karya yang diulas. Jadi kalian intinya harus menguasai teori lalu menguasai juga karya yang akan diulas. Kalian harus tahu isinya. Oh kalau Avengers and Game isinya ini. Menceritakan tentang ini, ini, ini. Oh kalau Harry Potter ya isinya ini, ini. Atau kalau Fantastic Beasts isinya ini, ini, ini. Oke silahkan. Oke Sherlock Holmes silahkan isinya ini, ini, ini. Oke Da Vinci Code isinya ini, ini, ini. Silahkan. Dan macam-macam lagi yang lain. Silahkan. Kuasai dulu. Maka dari itu di karya yang akan kalian ulas nanti, Mister minta adalah karya yang kalian sukai. Mister kalau tentang romance boleh? Boleh. Boleh. Misalkan apa? Romance Monika Irina bertanya. Romance kamu mau misalkan apa? Film apa? Atau buku apa? Oh belum tahu. Loh. Belum tahu. Oke baik dia. Belum tahu judul bukunya nanti apa. Tapi dia. Oke Rok boleh. Boleh. Boleh silahkan romance. Boleh silahkan. Ya. Oke. Itu yang pertama menjelaskan isi karya yang diulas. Artinya adalah kuasai teori, kuasai karya yang mau diulas. Kuasai karya artinya kalian paham isinya apa. Film ini jalan ceritanya seperti apa sih? Buku ini isinya seperti apa sih? Nah itu harus dipahami. Lalu yang kedua. Menjelaskan isi karya yang diulas. Guna menambah pengetahuan. Nah ini dia. Kalau kita mengulas sebuah karya otomatis kita sudah menambah pengetahuan. Pengetahuan dua pihak. Ya oke anak-anak mohon maaf jaringan ya. Masalah jaringan terganggu. Terputus semua ya. Mungkin ada yang punya sekali zoom dengan saudaranya di rumah pasti tahu semuanya terputus. Ya. Oke. Baik mohon maaf atas hal itu. Ya ini adalah keadaan teknis yang tidak bisa kita punggiri ya. Keadaan teknis yang tidak bisa kita istilahnya kita kuasai sehingga tidak bisa kita. Kita yang ngatur gitu ya. Kalau jaringan memang down ya down selesai. Oke. Baik mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya mister mau tanya. Masih stay di sana silahkan beri reaksi yang masih ada di zoom dan dengar mister dengan jelas. Oke silahkan beri reaksi bagi yang mendengarkan mister jelas di sana. Oke Tudorisa, Rachel belum ada. Kesegris, Aretha, Goldie. Aretha, Kesegris. Oke Goldie. Oke baik. Ya kebanyakan sudah ada di sana. Oke baik. Mari kita lanjutkan. Ini mister minta jempa itu semuanya kasih ngakak habis ya. Oke. Oke. Baik kita sudah sampai pada. Ya oke. Perhatikan sekali lagi di sana. Jadi kita sudah sampai baru sampai baris pertama baru mau masuk baris kedua. Jadi sekali lagi maksud dari teks ulasan yang pertama menjelaskan isi karya yang diulas. Artinya apa? Ketika kita melakukan ulasan otomatis kita membahas mengenai isi karya tersebut. Sekali lagi kalau kita mengulas sebuah karya atau kita sudah melakukan ulasan terhadap sebuah karya otomatis kita sudah membahas isi dari karya tersebut. Jadi maka dari itu yang harus dikuasai adalah yang pertama teori dari cara mengulas seperti apa. Lalu yang kedua isi karya harus kita kuasai. Kalau film ya harus kuasai filmnya. Kalau buku ya harus kuasai bukunya. Ya kuasai bukunya. Kuasai maksudnya adalah paham isinya dari awal sampai akhir. Nah itu baru kita bisa mengulas. Kan kita mau memberi sederhananya kan kita mau memberi komentar kita. Nah kalau kita tidak tahu isinya kamu mau komentar dari mana? Kita belum kenal dengan film itu apa? Kamu langsung beri komentar. Apa yang mau kamu komentari? Ya seperti itu. Baris yang kedua. Guna menambah pengetahuan. Seperti yang tadi mister sampaikan bahwa apa? Guna menambah pengetahuan itu artinya bahwa ketika kamu melakukan ulasan otomatis kamu sudah ada tambahan pengetahuan. Untuk dua pihak. Yang pertama kamu yang sebagai penulis. Yang kedua mereka yang sebagai pembaca. Jadi ketika kamu membuat ulasan otomatis kan kamu sudah menambah pemahaman. Pengetahuan maupun pemahaman. Baris kedua dan ketiga itu saling berhubungan ya. Guna menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman. Jadi dua hal ini saling berhubungan ya. Guna menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman. Jadi kalau kamu mengulas sebuah karya yang pertama nilai plus bagi dirimu adalah kamu sudah bisa mampu mengulas. Artinya kamu sudah menguasai teori tinggal mencari objek-objek yang mau atau karya-karya yang mau diulas. Entah itu buku, entah itu film. Bebas silahkan sesuai seleramu. Meningkatkan pemahaman jadi kamu akan semakin paham. Oh nah meningkatkan pemahaman ini seperti ini. Jadi oh oke baik, kalau misalkan mengulas film India ya seperti ini. Oh kalau mengulas film action perang ya seperti ini. Oh kalau mengulas film Korea ya seperti ini. Nah beda genre itu kan beda, pasti beda. Beda genre itu beda ini apa. Tidak mungkin kamu menilai dari sudut pandang misalkan film India dengan film perang. Kan gak mungkin. Nah kalau India kan lihat. Rata-rata film India kalau diperhatikan disini. Sebelumnya siapa Mr. Stopsir? Siapa yang sudah pernah nonton film India disini? Angkat tangan. Baik yang dibintang oleh Sahrul Khan atau Amir Khan. Siapa lagi bebas. Siapa yang sudah pernah nonton film India disini? Beri reaksi. Jangan malu-malu. Mr. sudah pernah. Mr. hampir semua genre pernah. Teodoris katanya saya nontonnya yang laptop dicuci terus dijemur. Itu yang apa? Siapa ya? Judul filmnya apa? P.K. Jangan sampai bukan. Yang dia dari planet lain. P.K. Bukan. Oke. Oh Rachel katanya nonton bareng nenek dulu ya. Nah maksudnya Mr. bertanya itu karena genre itu genre setiap genre film itu beda-beda ya. Film India, film perang, film Korea beda-beda ya. Jadi misalkan India itu durasinya kalau kalian perhatikan disana. Kalau kalian ini apa pernah perhatikan disana. Itu durasinya berjam-jam lama. Karena apa? Kalau India itu karakteristiknya kalau sedih, tok utamanya sedih. Nyanyi, senang, nyanyi. Pergi pelanjak, nyanyi. Ketemu cowok, nyanyi. Pokoknya nyanyi. Dan nyanyinya itu tidak tanggung-tanggung. Nyanyinya itu lama. Nyanyi. Jadi durasinya lama dinyanyi. Film India itu. Kalau bertemu pohon, nyanyi. Bertemu taman bunga, nyanyi. Semak-semak, nyanyi. Pokoknya nyanyi. Nyanyi. Ya Mr. Efra. Efra sebut yang masuk akal lah. Kalau Mr. kalau buang air, nyanyi. Enggak lah. Kan di film India enggak. Yang Mr. sampaikan tadi itu betul. Tido Risa, saya goyang sedikit aja pusing. Wah, berarti kamu tidak bisa jadi dancer kamu ya. Tido Risa. Wah. Tido Risa bilang ini saya goyang sedikit pusing Mr. Langsung beli panadol. Wah, bagaimana itu bisa mau jadi Tido Risa. Wah, jadi rapper Tido Risa. Rapper itu lebih pusing. Rapper itu. Yo, mari kita belajar was Indonesia pada siang hari ini. Kita akan membahas mengenai ini. Cepat-cepat. Katanya harus cepat-cepat. Otak harus diputar cepat-cepat. Itu kalau kamu jadi rapper bukan hanya beli panadol. Itu kamu beli salaf pusing kepala juga beli pasti. Ya. Oke. Baik. Kamu kalau mau jadi rapper, kalau goyang sedikit cari panadol. Kalau kau jadi rapper, saya yakin kamu mungkin cari apa ya. Cari salon-salon supaya riboning rambut nanti. Ya. Oke. Jadi perhatikan baik-baik. Setiap genre itu pasti, nah kita kembali ke topik tadi. Setiap genre pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu sudah pasti. Korea harus seperti apa. Perang seperti apa. Romance seperti apa. Komedi seperti apa. beda-beda genre, beda style, beda karakteristik. Jadi silahkan. Nah kamu akan meningkatkan pemahamanmu disana. Oke. Oh saya kalau menilai atau kalau lagi mengulis film Warkop DKI. Warkop DKI. Oh tidak mungkin. Atau siapa disini? Siapa disini pernah nonton Warkop DKI atau Warkop DKI mungkin terlalu lama. Tapi yang film-film komedi sekarang. Apa? Komedi sekarang itu ada komedi apa? Ada yang judulnya apa? Susah sinyal. Pernah nonton susah sinyal. Itu komedi-komedi. Susah sinyal. Siapa yang pernah nonton. Nah terus selain susah sinyal apa lagi? Yang istilah apa? Komedi delapan. Komedi apa itu? Ya komedi delapan kah yang itu dono mereka itu? Komik. Komik delapan. Betul-betul Alan Brian. Komik delapan nah itu. Filmnya Ernest Prakoso ya betul. Pokoknya film-film oleh Ernest Prakoso atau Ian Rowe mereka. Pokoknya sekarang yang setenap komedi kalau mereka bintengi sebuah film pasti lucu. Pasti lucu. Nah kalau itu pasti harus menilai dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Masa kamu menilai Warkop DKI dengan gaya India yang nyanyi-nyanyi. Ya seperti itu. Oke jadi kalau kamu mengulas otomatis sudah menambah pengetahuan, menambah pemahamanmu. Oke lalu yang berikut. Nah ini yang berikut. Memunculkan sikap apresiatif. Itu artinya apa sih? Memunculkan sikap apresiatif. Itu artinya begini anak-anak. Apresiasi. Kata dasarnya apresiasi. Apresiatif itu artinya sifatnya mengapresiasi. Kata sifat itu. Jadi apresiasi itu artinya apa? Apresiasi itu artinya menghargai. Ya jadi mari ingat baik-baik. Nah dalam tahap ini mister mau sampaikan bahwa apa? Ingat kalian itu tugasnya untuk mengulas bukan menjelekkan sebuah karya. Jangan. Ingat baik-baik. Mari. Nah ini maka dari ini dikatakan sikap apresiatif. Itu diperlukan. Mari saling menghargai. Orang tulis buku itu tidak mudah loh. Orang buat film juga tidak mudah. Lalu kamu dengan mudahnya bilang ini film jelek. Ini film jelek. Tidak layak tonton. Kau jangan. Mari mengapresiasi. Memang betul mister sarankan temukan sampai titik kelemahannya. Itu wajib ada dalam ulasan kalian nanti. Ada kelebihan dan kelemahannya. Tetapi kelemahannya tidak separah itu juga. Kelek-keles. Karena gak gitu. Gak gitu juga keles. Kamu bilang ini apa? Oh film ini jelek. Enggak. Jangan. Jangan gitu. Jangan sampai menyudutkan atau penilaianmu sampai separah itu. Jangan. Itu kata Elita sadis. Betul. Jangan sadis. Ingat. Harus ada apresiasi di sana. Oh film ini bagus. Oke dari. Maka dari itu supaya bisa memunculkan sikap apresiasi kalian. Maka mister minta. Maka dalam hal ini mister minta supaya kalian itu mengulas film atau buku yang kalian suka. Nah kalau film atau buku yang kalian suka otomatis kan kalian di sana pasti memuji-muji. Memberi sikap apresiasi di sana. Nah. Kalau film yang kalian tidak suka otomatis kalian akan memberi penilaian yang kurang bagus di sana. Itu otomatis. Maka dari itu mister meminta silahkan cari sendiri film. Atau cari sendiri buku atau drama yang kalian suka. Nah supaya itu kalian bisa mengapresiasi. Oh film ini bagus seperti ini. Nah. Maka dari itu mister tidak tentukan sendiri. Kalau mister sendiri tentukan filmnya. Oke silahkan sekarang Rachel kamu kucu-kucu hotai. Woi mister bisa dimarah. Oke Leticia kamu nanti sekarang film nyongaseo. Mau nyongaseo. Nah Leticia itu kan. Dan lain-lain. Kalau mister sebutkan seperti itu kan nanti otomatis tidak sesuai selera kalian. Maka dari itu mister meminta silahkan pilih sendiri film atau buku yang mau kalian ulas. Supaya apa? Supaya kalian senang dan memberi apresiasi. Seperti itu. Lalu langkah yang terakhir adalah setelah mengapresiasi langkah yang terakhir adalah memperkuat daya kritis. Tedo Risa saya mau mengulas hidup saya mister. Tedo Risa hidupmu belum difilmkan. Jangan. Tedo Risa. Tedo Risa dimana? Nyalakan Mi. Halo Tedo Risa. Halo mister. Kamu. Hidupmu sudah difilmkan gak? Sudah. Belum. Belum. Jangan. Cari ini apa. Tedo Risa kamu ada-ada saja. Silahkan cari film yang disukai. Oke. Tedo Risa mungkin terlalu suka dengan kisah hidupnya ya. Kisah hidupmu kayak India kata Tedo Risa. Bergerak dikit nyanyi. Bergerak dikit nyanyi. Bergerak dikit joget. Gitu ya. Enggak. Lalu lah yang terakhir memunculkan sikap apresiatif lalu yang terakhir disitu memperkuat daya kritis. Nah perhatikan baik-baik. Memperkuat daya kritis artinya apa? Kalau berpikir kritis itu artinya berpikir lebih dalam, lebih jauh. Lebih jauh. Itu artinya apa? Maka dari itu berpikir kritis itu sampai kita menemukan kelebihan dan kekurangan dari film itu. Atau karya tersebut. Atau buku tersebut. Film atau buku atau drama tersebut. Maka dari itu mister akan minta kalian wajib menemukan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Itu wajib. Nah ingat baik-baik jadi susunannya berarti identitas karya. Lalu setelah itu sinopsis atau cerita, isi cerita, isi dari cerita, film atau buku yang kalian baca. Ya lalu setelah itu baru kelebihan dan kekurangan. Nah setelah kelebihan dan kekurangan silahkan. Mau memberi saran boleh, komentar boleh. Silahkan. Ya baik. Itu adalah maksud dari teks ulasan. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan dalam mengulas nantinya. Dalam membuat ulasan kalian nantinya. Jangan sampai lupa. Atau tidak boleh terlewatkan. Nah sekarang mister akan jadi sekarang kita akan mempraktikan gagasan utama dalam sebuah karya. Artinya mari menguasai sebuah karya. Nah praktiknya adalah mister akan coba meminta beberapa orang. Coba kepada siapa? Rachel terlebih dahulu. Halo Rachel bisa nyalakan mic jawab mister. Halo mister. Ya oke Rachel. Sekarang bantu mister dan teman-teman supaya kita lebih paham. Kita akan langsung contoh jadi Rachel. Kita akan memberikan contoh menguasai sebuah karya. Maka dari itu kesempatan pertama untuk Rachel. Sekarang mister beri kesempatan. Oke Rachel sekarang pilih salah satu karya yang mau, yang sudah kamu kuasai, entah film atau buku. Sudah? Sudah pilih? Kalau sudah tolong sampaikan ke mister. Sudah? Film yang... Film atau buku yang kamu kuasai, silahkan pilih salah satu. Dari sekian banyak yang sudah kamu baca atau tonton. Silahkan. Sudah? Sudah. Oke baik. Ingat yang harus kamu kuasai ceritanya. Ini supaya memberi contoh kepada teman-teman lain. Sudah? Sudah. Oke. Film atau buku atau kategorinya apa? Drama? Buku mister. Buku. Oke baik kategorinya buku. Judulnya apa? Harry Potter. Harry Potter. Edisi keberapa? Kesatu. Edisi pertama. Oke berarti subjudulnya apa? Harry Potter apa? Subjudulnya. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Asik. Nah ini. Nah kalau seperti ini kan kita senang. Kalian seperti menguasai sebuah karya. Oke. Nah itu contoh sederhana. Itu baru identitas loh. Nah ini Rachel mungkin tanpa disadari kamu sudah menguasai identitas karya. Oke. Baik. Sederhana seperti itu. Oke. Lalu yang berikut. Inti dari coba sekarang Rachel. Mister tahu bahwa filmnya juga panjang lalu ceritanya juga kalau di buku tebal. Coba sekarang kamu bisa meringkas secara sederhana singkat saja. Isi dari Harry Potter edisi pertama itu menceritakan tentang apa sih Rachel? Coba ceritakan secara singkat ke kita semua. Silahkan. Edisi pertama saya ceritakan tentang Harry Potter yang masuk ke Hogwarts dan menjalani petualangannya dia sebagai penyihir. Dan juga menemukan apa tuh yang membunuh orang tuanya. Oke baik. Jadi film pertamanya ketika dia masuk ke sana lalu sampai pada menemukan jawaban terhadap siapa yang membunuh orang tuanya ya. Gitu ya Rachel. Oke sip. Nah perhatikan sudah sampai ke sinopsis Rachel. Anak-anak yang lain perhatikan baik-baik. Nah sudah sampai tadi identitasnya sudah judul bukunya apa subjudulnya apa. Oke lalu ini isi ceritanya secara singkat. Tetapi ingat baik-baik nanti kalau dalam sinopsis yang kalian tulis atau kalian ulas tidak sesingkat ini. Ini karena supaya ngomong biar cepat. Biar cepat. Nah tetapi nanti dalam praktiknya ketika kalian mengulas harus cerita dari awal sampai akhir. Tetapi ya ringkas-ringkas gitu ya ringkas istilahnya. Oke pertanyaan selanjutnya masih ada Rachel? Masih ada. Sekarang Rachel, nah ini sudah termasuk komentar, komentarmu atau berpikir kritismu terhadap film tersebut. Mari kita buktikan. Atau kelebihan dan kekurangan. Rachel, bisa nyalakan mic? Kelebihannya... Sabar Rachel, nanti dengan pertanyaan dari mister. Oke. Oke, sekarang coba Rachel, silahkan gambarkan pendapatmu atau misalkan sekarang istilahnya kamu yang mengulis film atau buku Harry Potter edisi 1. Sekarang coba gambarkan kepada kami Rachel, mengapa kami harus nonton atau kami harus baca buku tersebut? Karena apa? Nah ini baru kelebihan dan kekurang, silahkan gambarkan. Soalnya ceritanya itu kayak out of the box gitu, gak pernah dilihat juga kan. Oke lanjut. Boleh, beri lagi beberapa alasan lah Rachel, boleh silahkan. Ceritanya itu tidak disangka-sangka out of the box. Oke lalu? Terus juga di bukunya itu, kalau baca bukunya itu lebih detail. Betul. Tapi kekurangan di bukunya itu, kalau di filmnya itu disebutin nama, apa tuh, spellnya. Kalau di bukunya enggak dibilang. Oh oke, baik. Sip, nah perhatikan. Rachel sudah sampai menggambarkan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Jadi silahkan pilihannya ada di tangan kita. Nah kamu harus seperti itu, ingat baik-baik. Objektif. Salah satu cirinya atau sifat dari ulasan itu objektif. Jadi kamu sampaikan sejujurnya, oke menurut saya karena itunya kurang. Oke tadi Rachel sudah sampai menemukan kekurangannya, artinya apa dia menguasai betul? Berarti ada film dan ada bukunya. Wow bagus. Mister malah sarankan kalau kalian film, coba lihat juga bukunya. Biar kamu bisa bandingkan di sana. Bagus. Nah seperti Rachel ini otomatis dia sudah nonton dan sudah baca bukunya. Good job. Oke terima kasih Rachel. Itu salah satu, dengar baik-baik. Ini adalah salah satu contoh sederhana miniatur dari ulasan nanti. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan, Teodorisya, out of the box itu gimana maksudnya? Itu begini Teodorisya, jadi ketika kamu baca buku masuk dalam box. Jadi setelah itu, setelah baca baru keluar dari box. Nah itu, out of the box. Out of the box itu kayak gini. Kayak gini Teodorisya, artinya begini. Kalau misalkan dalam konteks tadi. Halo Teodorisya, dengar Mister dengan jelas? Oke. Baik. Kalau dengar dengan jelas. Oh Teodorisya bilang, gak lucu Mister. Oh sorry, Mister gak ngelucu. Oke. Out of the box itu maksudnya begini. Seperti kalau Harry Potter, out of the box itu ya seperti yang tidak kita bayangkan ya. Seperti yang tidak kita bayangkan. Oh mungkin pikiran kita, oh seperti ini. Eh ternyata dia malah lain. Seperti yang tak disangka-sangka, tak diduga. Itu bisa seperti itu, out of the box. Atau terjemahan lain out of the box itu bisa seperti misalkan, oh saya keluar dari zona nyaman saya. Itu out of the box. Selama ini saya begini-begini saja. Coba saya cari tantangan yang baru. Nah itu out of the box. Seperti itu. Oke Teodorisya. Oke baik. Lalu ada pertanyaan dari Pako. Mister kalau kekurangannya tidak nyata, boleh tidak? Pako, bisakah coba nyalakan mic lalu langsung sampaikan. Maksudnya seperti apa? Tidak nyata seperti apa? Coba Pako. Halo Pako. Halo Mister. Ya oke Pako. Jadi maksudmu tidak nyata itu maksudnya seperti apa? Ya kan semua film kan harus kayak fiksi gitu, mister. Betul. Ya terus seperti tidak nyata, aduh coba yang di kisah nyata gitu. Oh oke. Film perang gitu kan. Kita semua juga ikut perang kan, lucu-lucu. Oke baik, oke baik. Mister paham maksud Pako. Oke. Ya jadi maksud Pako oke baik. Silahkan nilai berdasarkan yang ada. Misalkan kamu nonton Pako adalah karya-karya fiksi ya. Seperti Harry Potter ini kan sapu bisa dipakai terbang, ular binatang bisa bicara, koran bisa baca diri sendiri dan lain-lain. Nah itu silahkan nilai berdasarkan itu ya. Oh ini, nah Mister tidak minta kalian sampai pada mengatakan bahwa nantinya begini. Misalkan sampai pada mengatakan, oh ini film ini apaan sih? Enggak jelas, jangan. Ingat baik-baik, apresiatif. Harus ada jiwa apresiasi. Oh film ini bagus, oh film ini ternyata karyanya jenisnya karya fiksi. Artinya tidak berdasarkan imajinasi, tidak sesuai kenyataan ya. Misalkan Harry Potter. Oh ini lalu animasinya atau misalkan gambar atau visualnya itu sangat bagus. Kelihatannya hidup sekali, sapu dipakai terbang seperti kelihatan luar biasa. Ya seperti itu. Boleh, silahkan dijelaskan atau diberi komentar sesuai dengan kenyataan. Ingat objektif artinya jujur. Harus sesuai, jujur dan sesuai dengan isi karya yang akan kalian ulas di sana. Nah seperti itu. Oke satu contoh lagi, coba Mister tanyakan kepada. Coba kepada cowok. Oke, Efra. Halo Efra, silahkan nyalakan mic. Halo Ustaz. Ya Efra. Oke Efra, sekarang akan ada satu contoh lagi dari kamu. Nah sekarang silahkan pilih entah buku atau film atau drama favorit kamu. Sudah? Yang kamu tonton dan kamu kuasai. Sudah? Ya Endgame dah gitu dah. Apa? Apa yang Endgame? Endgame aja dah Mister. Apa? Avenger Endgame? Ya itu. Ganti. Sudah? Itu Mister sudah ulas berkali-kali. Ganti, silahkan pilih. Seumur hidupmu hanya nonton Avenger Endgame saja? Enggak sih. Iya toh. Film yang lain? Film atau mungkin buku silahkan. Yang pengarang adalah Wonder Woman dah. Wonder Woman yang pertama? Ya. Oke baik Wonder Woman. Oke baik Efra memilih. Ingat kamu kuasai, lumayan kuasai ceritanya ya? Ya seingat saya aja. Oke baik. Efra Wonder Woman. Oke Wonder Woman. Kalau boleh tau pemeran utamanya namanya siapa? Wonder Woman? Astaga. Nama aktornya siapa? Sama namanya lupa. Bukan aktris ya. Namanya siapa? Aktornya itu namanya... Semuanya ada satu aja Mister? Satu saja yang berperan di Wonder Woman saja. Oh iya Gal Gadot. Oke Gal Gadot ya. Oke baik terima kasih. Nah seperti itu. Judul filmnya Wonder Woman. Aktornya Gal Gadot. Nah ingat baik-baik. Dalam identitas karya Mister tidak batasi kalian ya. Nanti dalam ulasan. Bebas. Nama aktor, durasi. Kalau misalkan film durasinya berapa. Nama aktor sutradaranya siapa. Bebas. Silahkan sebut sebanyak mungkin. Ingat baik-baik. Intinya adalah ini Mister sampaikan. Semakin banyak, nilai semakin banyak pula. Kalau kamu makin irit, nilai juga irit. Oke Efra selanjutnya. Silahkan ceritakan secara singkat. Itu isi cerita Wonder Woman. Itu sih apa sih ceritanya tentang apa sih? Silahkan. Isi filmnya secara singkat saja. Iya secara singkat saja. Kalau kamu cerita 3 jam gak cukup waktu. Silahkan. Isi ceritanya tuh. Intinya ada orangnya. Dinyarik batu yang bisa mewujudkan semua keinginannya gitu. Terus. Tapi kalau semakin dipakai. Bakal ngerusak orang yang pakai itu. Tapi dia maksain. Itu aja sih. Astaga. Paralel ceritanya bukan itu ya. Oke. Ya ceritanya ada penjahat yang cari batu keabadian. Tetapi batu itu terdapat di. Tempatnya siapa? Wonder Woman ya. Ya di laburannya. Batunya ada di sana kan. Lalu diambil paksa. Pergi perang ke sana ambil paksa dan jahat. Oke. Baik terima kasih Efra. Nah kalau misalkan Mister minta. Efra coba yakinkan kepada kami. Mengapa kami harus nonton film Wonder Woman? Kamu seperti apa? Silahkan coba. Karena ceritanya seru. Itu saja jawabannya. Ya menarik juga ceritanya sih. Ingat baik-baik. Nanti dalam mengulas. Mister tidak lihat kalimat yang berhenti di sini saja. Film ini sangat bagus. Titik. Itu juga kamu juga nilainmu sangat bagus. Titik. Jangan. Ingat baik-baik. Harus mampu mendeskripsikan. Film ini sangat seru. Serunya itu yang mana? Serunya itu mungkin karena oke. Di dalamnya itu ada banyak aksi. Itu juga kalimat singkat. Oke. Ceritanya bagus. Filmnya menarik. Titik. Selesai begitu. Nah jangan. Harus sampai pada ingat. Menarik itu seperti apa? Sahabat. Seperti itu ya. Oke. Baik. Terima kasih Efra. Dan anak-anak sekalian yang sudah mendengarkan contoh dari Efra dan Rachel tadi. Beberapa detik lagi waktu habis. Mister ingin menyampaikan pengumuman. Dengarkan baik-baik pengumuman ini. Minggu depan. Kelas 8A hari Selasa. Oke. Sebelumnya Mister coba minta reaksi. Masih ada semua di sana. Tolong beri reaksi. Ini pengumuman di akhir pertemuan. Silahkan beri reaksi kalau masih di sana. Oke. Aretha belum. Goldie. Monica. Rachel. Edeta belum. Oke. Monica dan Edeta belum. Monica masih ada di sana. Edeta masih ada di sana. Supaya nanti jangan bingung. Oke. Baik. Nanti bisa saling membantu. Saling beritahu. Oke. Edeta dan Monica belum beri reaksi. Mudah-mudahan masih ada di sana. Ya. Pengumumannya adalah ini. Mulai sekarang. Dengarkan baik-baik. Stop reaksi. Dengarkan baik-baik. Fokus ke sini. Mulai sekarang. Tentukanlah. Tentukanlah. Kereya yang mau kamu ulas. Mulai. Silahkan. Tentukanlah kereya yang mau kamu ulas. Entah buku. Novel. Atau film. Atau drama. Silahkan. Nah setelah tentukan. Kuasailah isinya. Lalu. Minggu depan. Hari Selasa. Mister akan masuk. Dengan kertas penilaian. Lalu Mister akan melamparkan beberapa pertanyaan. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tugasmu adalah mencari karya dan kuasai karya tersebut. Mulai dari identitasnya. Kalau film judulnya apa? Aktornya. Durasinya berapa? Sutradaranya siapa? Kalau buku judul bukunya apa? Penulisnya siapa? Tebal halaman? Macam-macam. Supaya Mister ketika masuk. Mister akan kita membuktikan. Ini kita melatih menguasai karya atau tidak. Seperti itu. Oke sudah paham? Oke. Oke baik. Sip. Oke. Oke ini ada pertanyaan dari Teodorisya. Waktu sudah selesai tapi mohon maaf ya. Supaya kita bisa paham semua. Episodenya berapa ya? Oke. Teodorisya Kristina. Kalau buku silahkan. Kalau kalian pilih episode silahkan yang episodenya full ya. Full. Ceritanya full. Jangan sampai putus-putus. Silahkan. Oke baik. Oke sudah paham yang Mister sampaikan? Kalau sudah tolong beri reaksi supaya kita akhiri pertemuan. Ya ingat. Tentukan karya. Entah itu film, drama ataupun buku. Baca dan nonton lalu kuasai. Ingat bukan hanya isi cerita tapi juga identitasnya siapa saja. Judul, durasi, macam-macam. Hari selasa siang Mister akan masuk dengan bertanya. Misalkan Mister sebut. Oke Rachel, karya yang kamu mau ulas apa? Atau yang kamu sudah kamu pelajari. Oh ini, judulnya ini. Oke. Silahkan sebutkan sebanyak mungkin identitasnya. Silahkan. Seperti itu. Oke baik. Ya. Kalau sudah paham. Kita akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan litit siap bimbing kita dalam doa. Teman-teman, mayalah kita berdoa. Ya Tuhan, kita sudah selesai pelajaran. Berkati kami untuk melakukan kegiatan akhiri kita selainnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih litit siap. Oke, bebas. Wayanara bilang bebas, Kak. Bebas. Silahkan. Bebas memilih karya. Ingat baik-baik, waktu masih Jumat, besok Sabtu, Minggu, Senin masih ada. Tiba-tiba Selasa, oh mister gak sempat. Awas kamu kalau alasan begitu ya. Oke, bye anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi hari Selasa. Bye semua. Bye semua. Bye semua. Sampai jumpa. Terima kasih.